Halo, kita ketemu di channel ini, di NBCATN atau Hal Tabuni. Video ini sebenarnya sudah pernah saya upload, tapi saya hapus ya, dan saya bikin ulang dengan video reaksian kali ini. Jika Papua lepas dari Indonesia. Dan kita coba nonton. Sebelumnya kami telah membuat video tentang apa yang terjadi bila Indonesia masih bagian Belanda, dan apa yang terjadi bila Timor Leste masih bagian dari Indonesia. Yang belum nonton, link videonya di deskripsi. Selanjutnya, kami mencoba mengupload video perkiraan apa yang akan terjadi bila Papua benar-benar lepas atau berpisah dari Indonesia, menurut dari berbagai sumber artikel yang linknya kami simpan di deskripsi, ditambah tanggapan AI ChatGPT. Kita mulai dari berbagai pandangan atau pendapat dari artikel yang kami kutip. Dilansir dari viva.co.id, yang disadur dari kanal Youtube, bahwa hal yang akan terjadi bila Papua lepas dari Indonesia, yaitu Indonesia akan kehilangan objek wisata yang memukau. Betul sekali, Indonesia bisa dibilang sebagai negara paling indah di dunia ya. Bisa searching di Google, Indonesia kalau nggak salah nomor satu terindah. Dan salah satunya adalah kalau melihat dari keindahan alamnya. Nah, kalau misalnya keindahan alam di Papua itu sudah bukan bagian dari Indonesia, kemungkinan peringkatnya akan turun ya, karena salah satu keindahan alam di Indonesia itu berada di Papua. Walaupun tidak semua, apa namanya, bukan Papua saja ya. Walaupun bukan Papua saja yang indah, semua pulau di Indonesia itu indah ya. Tapi eksotisnya itu, ya, salah satunya ada di Papua. Utamanya Raja Ampat. Selain itu, kemungkinan Indonesia akan dimusuhi oleh Amerika Serikat, lantaran hangusnya kontrak Freeport yang jelas sangat merugikan Amerika Serikat. Nah, Freeport itu kalau kita lihat dari sejarahnya ya, itu merupakan, pokoknya ada hal politik di dalamnya, pada saat pemerintahan yang dulu ya. Di situ ada, ya, kayak, pokoknya ada politik lah ya. Nah, gimana, apa namanya, Papua Barat itu bisa gabung dengan Indonesia, itu mungkin ada bantuan, mungkin ya, mungkin. Saya ingin memastikan, walaupun di artikel dan di berita, di beberapa berita itu sudah memastikan bahwa Amerika lah yang memaksa Belanda dahulunya itu untuk melepaskan Papua Barat agar diserahkan ke Indonesia. Konon katanya, Amerika Serikat sangat sulit untuk mendapatkan kontrak penambangan Freeport, sampai-sampai ada misi terselubung CIA untuk meruntuhkan kekuasaan Presiden Soekarno kala itu yang tidak ingin memberikan tambang drasber. Kontrak penambangan Amerika Serikat baru berhasil ditanda tangani pada masa Presiden Soeharto. Oke, saya pause dulu. Nah, setelah yang saya ceritakan tadi, sudah masuk ke pemimpinan Presiden Soekarno, di mana Soekarno itu tidak menyetujui, ya. Nah, tidak menyetujui, padahal, ya, yang saya bilang tadi, ada berita yang mengatakan bahwa Amerika Serikat lah yang kayak memaksa secara perlahan-lahan Belanda untuk melepaskan Papua Barat, ya, untuk diserahkan ke pihak Indonesia. Mungkin, ya, mungkin saja. Karena Belanda merupakan kekuatan besar juga di dunia, karena sebagai negara penjajah, apa namanya, negara penakluk kolonial, ya, di dunia, selain Inggris dan Perancis dan Spanyol sama Portugal, ya, serta Amerika Serikat. Yang pastinya, apabila Belanda masih menguasai Papua Barat, itu kemungkinan Amerika Serikat tidak bisa memiliki free port, karena Belanda sendiri bisa, apa namanya, bisa mengelolahnya, ya, bisa mengelolahnya sendiri. Nah, kalau diserahkan kepada Indonesia, bisa jadi, apa namanya, Indonesia minta bantuan ke Amerika Serikat, ya, sebagai timbal balik, ya, tahu lah, politik. Itu kemungkinan dan pemikiran saya. Entah aslinya gimana, saya nggak mau memastikan sesuatu hal yang politik, ya, karena ada yang pro, ada yang kontra. Silahkan komen di bawah untuk pemikiran Anda gimana soal ini. Kita lanjut. Papua lepas dari Indonesia, Papua juga akan kesulitan menjadi negara yang hebat, walaupun memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hal ini karena, menjadi negara hebat bukan hanya karena kekayaan alam, akan tetapi memerlukan banyak aspek seperti pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur, di mana di Papua hal itu dapat dikatakan belum merata. Selain itu, pasukan militer Papua yang baru, jelas belum hebat dan bisa melawan negara-negara besar, bahkan kemungkinan tidak akan bisa terlalu hebat karena adanya negara asing, yang sudah tentu akan mengintervensi Papua yang kaya sumber daya alamnya. Hal itu sudah sering terjadi pada masa dahulu hingga kini, yaitu bentuk pelemahan negara yang akan maju, supaya bisa diintervensi. Hal ini mungkin saja oleh Amerika Serikat yang jelas tidak ingin melepas Freeport, dan pastinya oleh Australia yang merupakan negara terdekat dari Pulau Papua, dan merupakan negara middle power pasifik, bahkan negara Cina yang ingin memperluas kekuatan geopolitik mereka menghadapi negara barat. Soal kekayaan alam Indonesia, jelas salah satu pemasukan besar Indonesia akan hilang, lebih tepatnya pada tambang Freeport. Dalam hal kemakmuran Papua, bila Papua lepas dari Indonesia, Papua akan kesulitan untuk makmur. Walaupun dalam kenyataannya bisa ia bisa tidak, akan tetapi bila dari sisi perkiraan, maka kemungkinan Papua akan sulit untuk makmur, karena masih banyaknya keterbatasan di Papua. Oke, saya pause dulu. Sekali lagi, saya mengingatkan ya, video ini mengatakan jika, jika Papua lepas dari Indonesia, apa yang terjadi, jadi ini kemungkinan ya, perkiraan, kalau soal kenyataannya atau faktanya, ya kita belum tahu jawaban pastinya gimana ya, karena Papua masih dari bagian dari Indonesia ya, dan semoga saja seterusnya merupakan bagian dari Indonesia. Kita lanjut. Seperti yang diketahui, bahwa pendidikan belum rata di sana. Perkiraan yang mendasar juga bisa dilihat dari negara Papua Nugini saat ini, yang menurut sumber yang kami kutip ini, bahwa ekonomi Papua Nugini adalah salah satu yang termiskin di dunia dengan produk domestik bruto per kapita, padahal negaranya adalah negara persemakmuran Britania Raya, dan merupakan negara kaya akan sumber daya alam, tetapi eksplotasinya terhambat oleh medan yang sulit dan biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Oke, dari sini kita bisa mengatakan bahwa walaupun negara Papua mungkin, atau Papua Barat lah misalnya, Papua Barat itu lepas dari Indonesia, apabila dia masuk ke persemakmuran mungkin Belanda ya, atau mungkin ingin bergabung dengan Papua Nugini menjadi persemakmuran Inggris, bisa jadi Papua tetap begitu ya, karena tadi dikatakan medannya yang sulit, dan juga pemerintahan yang lainnya ya, yang belum bisa ditingkatkan ya, seperti itu, dari tingkat SDM-nya juga mungkin, karena kalau kita lihat, dari segi wilayah terpencil ya, dari peradaban dunia Eropa, itu kalau Australia itu sama Sulandia Barat itu jauh ya, akan tetapi SDM-nya yang, mayoritas orang kulit putih, jadinya pengelolaannya bagus ya, karena kita ketahui, pengelolaan bangsa Eropa itu memang sudah dari dulu maju. Oke, kita lanjut. Tapi sekali lagi ini perkiraan semata, kemudian dari kutipan berita .99.co, mengutip bahwa Indonesia akan kehilangan talenta-talenta berbakat dari Papua, utamanya talenta atlet sepak bola. Ya, betul sekali, karena banyak pemain sepak bola yang tangguh itu dari Papua ya. Selanjutnya dari id.cora.com, yang kutipannya kami ambil sebagian karena terlalu banyak, beberapa di antaranya, satu, jelas bila Papua lepas dari Indonesia, banyak orang asli Papua yang akan menduduki jabatan-jabatan super penting. Dua, nasib Papua belum tentu akan lebih baik, karena penduduk Papua menuturkan ratusan bahasa yang beragam, bahkan banyak yang tidak nyambung satu sama lain, yang menjadikan masalah kohesi sosial. Kohesi sosial. Biasanya kohesi sosial itu terjadi karena, apa namanya, seperti ini ya, seperti yang dikatakan tadi, bahwa setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga dia, apa namanya, tidak menyambung ya, antara daerah yang satu sama daerah yang lain, walaupun itu satu pulau, dan itulah menyebabkan kohesi sosial. Nah, kalau kita melihat dari situasi kondisi di Indonesia, ini pemikiran saya ya, inilah mungkin kenapa Jawa, Sumatera itu cepat bergembang, ya, karena kohesi sosialnya itu minim, ya, minim karena misalnya di Sumatera itu mayoritas bahasanya bahasa Melayu, dan di Jawa itu mayoritas bahasanya bahasa Jawa, ya, yang satu sama lain masih bisa disaling mengerti. Walaupun mungkin di beberapa daerah itu ada beberapa kata, kosa kata yang agak berbeda sedikit, tapi masih bisa saling memahami satu sama lain. Nah, kalau di Papua, itu banyak-banyak sekali bahasa-bahasa yang berbeda satu sama lain, dan akhirnya ada adanya kohesi sosial yang terjadi. Oke, kita lanjut. Perbedaan bahasa dan kultur di Papua dapat mempersulit kohesi sosial yang biasanya menghambat pembangunan dan kemajuan. Seperti yang kita lihat beberapa dekade di Indonesia, masyarakat yang terlalu heterogen, rawan terjadi gesekan antar etnis, agama, dan kelompok-kelompok kepentingan. Bila bercerita soal Papua, mungkin saja akan lebih sering perang suku bila Papua lepas dari Indonesia, dan bisa jadi masih ada separatis. Salah satu penyebabnya, karena rawannya politik identitas, bahkan soal perbedaan politik dan perebutan jabatan dan kekuasaan di pemerintahannya oleh masing-masing suku. Walaupun sebenarnya hal ini memiliki solusi, yaitu dengan memberikan kekuasaan yang merata pada tiap suku. Dan sekali lagi, ini hanya perkiraan semata. Tiga, bila Papua lepas dari Indonesia, sebagian besar kebutuhan hidup di Papua akan semakin mahal. Hal ini jelas karena adanya biaya impor barang dari Indonesia. Mau tidak mau, Papua akan lebih banyak berurusan soal ekspor-impor dengan Indonesia, karena letaknya yang paling dekat dari jalur perdagangan dunia, dan sistemnya telah ada karena merupakan bekas bagian dari Indonesia. Hal ini sama seperti Timor Leste, yang sekarang dapat dikatakan ekspor-impor masih lebih dominan antara negara Indonesia dan Timor Leste. Itu saja yang kami kutip dari Quora, selebihnya bisa dibaca sendiri, yang link artikelnya di deskripsi. Selanjutnya, menurut chat GPT, tanggapannya, Papua dapat memiliki kendali yang lebih besar atas urusan dalam negeri mereka sendiri, dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, saya paus dulu. Jadi, untuk Papua sendiri itu pastinya ada kelebihan, ada kekurangan yang akan terjadi ya, bila Papua itu lepas dari Indonesia. Oke, kita lanjut. Soal bahasa persatuan, karena di Papua memiliki banyak suku dan bahasa, maka kemungkinan bahasa persatuannya tetap menggunakan bahasa Indonesia, atau bahkan menggunakan bahasa kolonial yaitu bahasa Belanda, karena konon katanya, OPM adalah bentukan Belanda untuk mempolitiki Indonesia pada masa itu. Salah satu janji Belanda kepada Nugini Belanda pada masa itu, yaitu akan memerdekakan Nugini Belanda dari kolonial Belanda, yang menjadikan OPM menggunakan bahasa Belanda sebagai balas budi. Menurut literasi politik Belanda ini, dapat dikatakan bahwa OPM itu bentukan Belanda, yang tujuannya agar Belanda tidak perlu mengembalikan Papua ke Indonesia pada masa itu, dan kalaupun berakhir dengan Papua menjadi negara tersendiri, ada hutang budi ke Belanda yang harus dibayar oleh Papua dengan bisnis, di mana Belanda pada masa itu, telah mengetahui ada tambang emas yang besar di Papua. Oke, saya paus. Sudah saya katakan tadi ya, di sini di artikelnya diterangkan, kalau misalnya Papua bagian Barat itu, atau Nugini Belanda, dahulunya namanya, itu masih bagian dari Belanda, pastinya Freeport itu dikuasai sama Belanda. Nah, kenapa Amerika Serikat itu ngotot untuk, apa namanya, agar Belanda itu melepaskan Nugini Belanda, atau Papua Barat saat sekarang ini, atau Papua Indonesia saat sekarang ini, yang kita kenal, untuk diserahkan ke Indonesia, karena kalau Indonesia yang pegang, Amerika Serikat itu bisa, ya, tahu lah politik, politik internasional, hubungan internasional, antara negara yang satu dengan negara yang lain, yang mana yang bisa diajak kerjasama, mana yang enggak. Kalau Belanda yang menguasai Papua bagian Barat ini, Papua Indonesia saat sekarang ini, pastinya Amerika Serikat tidak bakalan bisa mengelola Freeport. Itu menurut saya, entah kalau menurut Anda gimana, silakan komen di bawah, karena tiap orang pasti berbeda-beda ya, untuk pemikirannya. Hal ini diperjelas pada kutipan Wikipedia bahwa, berdasarkan pengakuan Nicholas Jowe, ada campur tangan pihak Belanda, dalam pelatihan pemuda Papua, yang kemudian diminta mendirikan OPM kala itu. Dari semua hal itu, semoga saja Papua tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena sejarah telah mencatat, dan mentakdirkan Papua abadi dalam Indonesia, karena sama-sama wilayah Hindia Belanda. Apalagi saat penentuan pendapat rakyat tahun 1969, rakyat Papua bagian Barat memilih tetap dalam lingkungan Republik Indonesia. Di mana sejarahnya, pihak Belanda tidak ingin menyerahkan Papua bagian Barat ke Indonesia, sebagai bagian warisan Hindia Belanda, karena adanya kepentingan kolonial di Papua bagian Barat, yang kala itu masih bernama Nugini Belanda. Sejarah kembalinya Papua bagian Barat ke Indonesia, tidak lepas juga akan perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet kala itu, karena ketakutan Uni Soviet yang akan ikut campur mengembalikan Papua ke Indonesia, dan Indonesia menjadi negara komunis. Sehingga Amerika Serikat bergerak mengadakan perjanjian New York, dan sejarah ketidaksetujuan Belanda menyatukan Nugini Belanda dan Australia, yang menjalankan pemerintahan di teritori Papua dan Nugini Britania, karena Belanda tidak memiliki kepentingan di Papua Britania. Saya paus. Nah, jadi selain karena hal politik yang sudah saya terangkan dari tadi, di sisi lain, dulu kan ada perang dingin ya, antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, beserta dengan sekutu-sekutunya, di mana perang dinginnya itu perang untuk menyebarluaskan sistemnya masing-masing. Ada yang sistem komunis oleh Uni Soviet, dan sistem liberal, demokrasi liberal ya, oleh Barat, atau yang diketuai dulu itu oleh Amerika Serikat. Nah, itu salah satunya. Kalau misalnya Uni Soviet dahulunya itu masuk ke Papua Barat, ke Nugini Belanda ya, waktu itu namanya, dan menyuruh Belanda itu keluar, jadi pihak Indonesia pastinya merasa ada timbal balik lah dengan Uni Soviet, dan bisa jadi terjadilah perkembangan komunis di Indonesia. Nah, itulah kenapa Amerika Serikat campur tangan juga. Jadi, selain dari hal politik dan hal bisnis tadi, ada tentang perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat kala itu. Kita lanjut. Seandainya Papua Barat dan Papua British bersatu menjadi negara pulau Papua, maka kemungkinan besar Papua Barat tidak jadi bergabung dengan Indonesia. Penting untuk dicatat. Bahwa pandangan tentang konsekuensi dari pemisahan Papua sangatlah bervariasi. Itulah tanggapan yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Bila Anda memiliki tanggapan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi seperti itu ya, tidak usah panjang lebar. Kalau Anda punya tanggapan, baik itu yang pro atau mungkin kontra dengan pemikiran saya, silahkan komen di bawah. Berbeda tidak masalah kok, karena kita ditakdirkan memang untuk berbeda-beda. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu di video HTN atau hal tabun ini lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.